Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Oke kali ini kita akan membahas tentang Schedule Service ya Schedule Service Maintenance Planner Jadi langsung saja kita buka dashboardnya ya Ini yang biasa dipakai setiap hari ya Untuk membuat jadwal service seharian Langsung saja kita lihat Ini adalah daftar-daftar unit yang Akan di service jadi yang paling atas ini Yang HM nya sudah mencapai Waktunya service Jadi disini ada gambar unitnya Disini kode unitnya Disini tipenya Interval service-nya Satuan meternya apa HM, KM nanti akan kelihatan disini Ini SMU Reading nya ya Yang terbaca Yang terupdate Ini SMU Schedule nya Atau HM Schedule nya Ini PM tipenya ya Service tipenya Dan ini Tanggal Estimasi tanggal service-nya Jadi kelihatan disini ya Dan ini Donut chat Donut chatnya nih Ini bubble chat Oke jadi bisa di filter disini ya Tinggal di klik Contoh Exavator Jadi dia akan terfilter otomatis Jadi kelihatan unit-unit Jadwal unit-unit yang akan diservice Ini tanggal estimasinya Ini estimasi kapan harus diservice Jadi khusus EXA ya Kelihatan khusus EXA Misalnya kita mau pilih Artic Bisa juga Bebas ya Tinggal di klik-klik aja ya Misalnya OPPO HT Oke Jadi terfilter otomatis Misalnya LP Oke ini LP ya Dia 1nm nya adalah km Jadi Contohnya interval 5000 km Jadi Ini nih Jadwal service-nya nih Untuk LP Bisa Ya bebas aja Untuk bulldozer Jadi akan otomatis terfilter sendiri Oke Jadi Ini pun bisa di klik Nah ini Bisa kita pilih berdasarkan Tipe unitnya 773 Apa segala SKT 80 Bisa dipilih disini Oke Bisa dipilter Tinggal di klik Maka A40e Semua yang akan muncul Di kolom sebelah kanan Sini Dan ini PM tipe nya ya 4000 Jatuh general 500 Seribu Seribu Disini Jumlah unitnya nih Yang PM 500 Ada 11 unit Yang General 4000 Ada 1 unit Dan yang PM 1000 Ada 4 unit Disini Untuk bubble chat Bubble chat nya Jadi Kelihatan ya Jadi Jadi besarnya Bubble chat nya ini Berdasarkan HM Jadi semakin tinggi HM nya Maka Bubble chat nya Akan semakin besar Kelihatan ya Kelihatan ya HM nya 34000 Jadi Gelumpung nya besar Contoh yang kecil itu Unit baru Kecilnya Kita tes Nah Kalau HM nya Rendah Bubble chat nya Akan Akan kecil Ini contoh 69 HM 69 Maka Dia lebih kecil Kalau yang HM nya tinggi Bubble nya besar Ini berdasarkan Ini Timeline nya Oke Dikelihatan Kapan harus diservice Juli Tanggal 13 2023 Tipe PM 2,5 Kode unit WBT 273 Oke Itu plan nya Kita akan Kembali Tampilan awal Jadi disini bisa kita filter berdasarkan tanggal Jadi misalnya Untuk Satu minggu ke depan Tinggal dicentang aja nih Tanggal-tanggal yang Akan kita Pilih Nah Jadi dia akan muncul secara otomatis Dari tanggal 21 Dari tanggal 21 sampai dengan tanggal sekarang Jadi akan kelihatan Unit-unit yang harus diservice Ini akan muncul Sampai 17 unit Ini ada keterangan 17 unit Ini ada 17 unit Jadi dari tanggal 21 Oktober sampai 14 November ada 17 unit Jadwal servisnya Jadi bisa dipilter berdasarkan tanggal Bisa juga berdasarkan tipenya Ini tinggal dipilih aja ya Misalnya 40G Ada 12 unit Tinggal di klik Nah dia akan muncul 40G semua 12 unit Jadi untuk HM yang berjalan adalah Dari HM 0 sampai Yang tertinggi adalah 22.395 Ini yang terupdate Jadi coba kita kembalikan lagi ke awal Oke Jadi berdasarkan tipe PM pun bisa kita filter Jadi bebas aja ini filternya Kelihatan ada berapa Untuk PM 2.5 Ada 89 unit PM 500 Ada 60 unit Jadi ya bebas aja di filter Contoh yang PM 2.000 Klik Maka dia akan muncul General semua Nah ini Minta sering tanggalnya nih Ada Ya Cukup jelas ya Dan cukup mudah untuk digunakan Tinggal klik-klik Filter Filter Sesuai kebutuhan Oke Disini pun ada Filter berdasarkan Satuan meter apa nih Misalnya kita cari yang Kilometer Jadi akan secara otomatis Unit yang memakai Parameter Kilometer Akan muncul disini Masih loading Nah Dia akan muncul ya LP Beast Nah ini pakai acuan Kilometer Sedangkan alat berat Biasa pakai HM Ini contoh alat berat Nah ini Akan muncul dia Jadi bebas aja Sesuai kebutuhan Di filter Yang pastinya Untuk Unit yang Akan diservice Berada paling atas Yang paling prioritas Jadi akan Posisinya Paling atas Yang paling bawah Oke Jadi untuk yang Prioritas Yang paling atas Untuk Data entrynya Akan kita Lihat ya Data entry Ini contoh Data entrynya Data entry Seperti ini Jadi dari HM update Ini HM update Ini dari Timesheet Timesheet Operator Ya modelnya Kayak gini sih formatnya Ya ada HM awal HM akhir Raktual jam kerja Update Fuelnya Pengisian fuel Breakdownnya Operatornya Kode operatornya Seperti ini Simple aja Yang disitu operator Ini data entrynya Dan ini untuk Summarynya ya Jadi kelihatan disini Summarykan Ini intervalnya Ini Satuan Meternya Smo ini HM yang diganti Atau HMnya Sudah pernah ganti Jadi Ini contoh Yang sudah pernah diganti Dan Ini Smo Sper ini HM HM mulai HM akhir Oh ini ada rumusnya Ini Lagi Ikutin aja Rumusnya Ini Oke Minips Maxips Jadi Dia mengambil tadi Timesheet Timesheet ini HM update Ini Seed Time update Jadi ini rumusnya Tinggal diikutin Smo user Kemakaiannya Smo reading Jadi Smo reading ini HM yang Yang berjalan Jadi HM Apa Ini HM HM ganti Ditambah Dengan HM lama nih HM lama yang Sudah diganti Ditambah dengan HM baru Kalau ada HM Barunya Lanjut Daily Average Oke Rumusnya Tinggal di Ikutin Skill consumption Ya sama Smo read Liter per jam Atau Liter per kilometer Ini ya Deal consumption Dibagi dengan Ini Smo user Jadi Hasilnya akan Ini Kan muncul ini Liter per Per kilometer Atau Liter per jam Jadi Untuk Kelas service Ini History service Terakhirnya ya Jadi Ngambil datanya Di service Akurasi Disini Ya Nah Disini Tuk Simpel ya Dimainnya Tiga Sit aja HM update Summary Nya Discheduler Ini Service Akurasi Actual Service Jadi Ngambilnya Disini Rumusnya Mudah Kita main Max Ape Max Ape Max Ape Emron Ini Untuk Schedul Schedule Schedule Target Schedul Pake Emron PM Tipenya Tinggal Diikutin Rumus Saya Tidak Oke Ini untuk data entry ini cukup simple ya untuk data entry nya ya cukup tiga seed sudah bisa bikin dan service dalam hitungan detik ya karena ini online jadi begitu ada entry yang masuk jadi otomatis dia akan terupdate ke dashboard ini mungkin ini saja sedikit penjelasan tentang schedule service ya penjatualan unit secara berkala ya periodic service untuk maintenance planner oke mungkin itu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh